Halo guys, balik lagi bersama kami Newbeats, bareng aku Dwi Surbakti, di momen tahun baru ini aku ucapin selamat tahun baru deh bagi kita semua, semoga aja 2021 ini gak ngeprank ya, kayak 220 Max Pro gitu, tuh tunggu tunggu tunggu, ini ada apa nih kok, ada 3 HP disini, apa kita mau bikin giveaway ya, hmm tentunya tidak dong, AdSan aja belum jalan, mau giveaway, duit dari mana bos, sebenarnya kita akan melakukan penyujian pada tiap-tiap HP untuk pengisian baterai, jadi disini ada 1 power supply yang beroutput 5V dan maksimal pengukuran 2A, terus, disini ada 3 HP dengan SoC yang berbeda-beda pastinya dong, ada Realme C2 dengan Mediatek, Samsung A50 dengan Exynos, dan Xiaomi Redmi Note 5 dengan Snapdragon, Oke lah, langsung aja kita coba ya, Aplikasi menunjukkan arus yang masuk sekitar 910 mA, sementara di power supply itu sekitar 1,1 mA, Aplikasi menunjukkan arus yang masuk sekitar 1A, sementara di power supplynya sekitar 1,2 mA, lebih, berarti selisihnya sama seperti di phasing tadi, Aplikasi menunjukkan arus yang masuk sekitar 600 mA meskipun sering naik turun, dan paru sampelnya menunjukkan sekitar 700 mA, Sepertinya ada masalah dengan aplikasi kedua ini, padahal dalam keadaan charging, tapi sepertinya aplikasi tidak melakukan pengukuran, coba kita lihat ke HP berikutnya, Sama juga sepertinya, tidak melakukan pengukuran, Apakah aplikasi ini rusak? Oke, oke, kita coba ke HP yang ketiga ya, Terima kasih telah menonton! 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 Aplikasi ini menunjukkan 783 sampai 1800 lebih, dan ini hampir sama dengan ditunjukkan oleh power supply nya. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak seperti device yang pertama dan device yang kedua memiliki perbedaan aplikasi dengan bawa suplai sekitar 180 mA, kurang lebih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!